Pemirsa pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2023 di Dusun Tanah Salungko, Kecamatan Batin Dua Pelayang, Kabupaten Bungo, secara resmi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bungo. Wakil Bupati berharap kegiatan TMMD yang ke-117 tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tertib dari awal sampai akhir. Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto, menjadi Inspektur Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-117 tahun 2023 di lapangan Dusun Tanah Salungko, Kecamatan Batin Dua Pelayang, dan resmi dibuka pada Rabu pagi 12 Juli 2023. Kali ini kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-117 tahun 2023 oleh Kodim 0416 Bungo Tebo dengan mengusung tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat. Wabu mengatakan TMMD ini dilaksanakan selain sasaran kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik juga membangun pembinaan mental serta pembinaan spiritual untuk menumbuhkan kesedaran masyarakat melalui penyuluhan penerangan dan juga pelatihan keterampilan oleh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Wakil Bupati berpesan, hasil-hasil pembangunan yang dikerjakan tetap terus dijaga dan dipelihara agar manfaatnya dapat dirasakan dalam kurun waktu yang lama. Olehnya para pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan dan warga masyarakat itu sendiri memanfaatkan infrastruktur yang dibangun dapat dipelihara dalam waktu yang lama. Wabu berharap dengan mulanya operasi TMMD ini, semangat gotong royong dan kerja keras masyarakat dalam upaya pembangunan terus terjaga. Dengan begitu dapat tercipta masyarakat yang dinamis untuk membangun desanya serta memantapkan tekat semangat dan pengabdian untuk bersama-sama menyongsong hari esok yang lebih baik. Setelah dilakukan upacara, lalu dilanjutkan dengan penyematan tanda pita bagi personil yang melakukan TMMD dan dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis kepada anak masyarakat yang terkena stunting serta peninjauan kesehatan bagi masyarakat Tanah Salungko, Kecematan Batin, Dua Pelayang, Kabupaten Bungo. Dari Kabupaten Bungo, Lydia Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.